PEMKOT DEN PASAR Desiminasi hasil kelitbangan DEN PASAR tahun 2018 mengambil tema DEN PASAR KOTA BUDAYA dalam sinergi kreatif kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata yang dibuka oleh Wali Kota DEN PASAR Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Desiminasi hasil kelitbangan DEN PASAR tahun 2018 melakukan 3 penelitian yaitu lingkungan sehat pasar tradisional di Kota DEN PASAR, spend of money wisatawan asing dalam peningkatan PAD Kota DEN PASAR, dan efektivitas kebijakan tentang pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya di Kota DEN PASAR. Wali Kota DEN PASAR Rai Mantra mengatakan, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dipandang dapat menjawab strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Kota DEN PASAR. Sama lain dia memiliki suatu korelasi nanti. Korelasi yang disini sebagai kota budaya dan masalah pasar tradisional juga ini adalah revitalisasi dari sistem ekonomi tradisionalisasi dan ini juga ada masalah bangunan cagar budaya yang mana ini juga akan dijadikan satu destinasi yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya kita berharap kegiatan-kegiatan yang lebih rinci itu bagaimana pengeluaran tamu itu akan bisa lebih tinggi di DEN PASAR sehingga ini kan ada pengaruh PAD dan tingkat produktivitas. Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota DEN PASAR Putu Naning Jaya Ningsih mengatakan dalam disiminasi kelitbangan DEN PASAR tahun 2018 meneliti empat pokok yang merupakan masalah perkotaan yang perlu ditangani secara tepat. Nah sesuai dengan target RPJMD dan juga target RPJP bahwa DEN PASAR ke depan akan menjadi kota budaya dan juga sebagai kota DEN PASAR yang kreatif di bidang ekonomi yang sangat inklusif sehingga kami menganggap tiga penelitian ini menjadi prioritas untuk dilakukan dalam jangka pendek terutama dalam menuntaskan indikator-indikator yang ada dalam RPJMD Kota DEN PASAR. Mungkin itu dasar kami memilih kenapa tiga yang kami angkat dari empat penelitian yang sudah kami lakukan tahun 2018. Nah walaupun sekarang pelaksanaan disiminasinya kan berarti kita itu akan terlambat untuk mengakomodasi semua program ataupun kegiatan yang kira-kira menjadi referensi hasil disiminasi ini atau hasil penelitian karena sebelumnya kami juga sudah mengkomunikasikan dengan semua OPD terkait hasil-hasil yang didapat dari penelitian ini jadi sebenarnya OPD sebagian besar sudah ada yang mengakomodasi juga. Disiminasi Kota DEN PASAR tahun 2018 melasarkan empat penelitian namun baru tiga penelitian yang didesiminasikan dengan melibatkan para pakar yang berasal dari tiga pekeruan tinggi di Bali. Penelitian tersebut yakni Pusat Peneliti Lingkungan Hidup Universitas Udayana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undik Nasden PASAR dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hindu Indonesia. Jokandika Bali TV Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undik Nasden PASAR